Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel UpInfo Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini Yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang Dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap Update sketsa wajah pelaku kasus Subang, begini langkah lanjutan dari Polda Jabar Polda Jabar sudah menyebar sketsa wajah pelaku kasus Subang yang menewaskan Amalia dan ibunya Tuti pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 di Subang Sketsa wajah itu didapat Polda Jabar dari hasil keterangan saksi-saksi potensial Serta bantuan dari Inavis Bareskrim Mabes Polri Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan Hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan Kita masih dalam penyelidikan Sekarang memang ada sketsa wajah pelaku yang sudah diketahui oleh penyidik Untuk itu kita berharap kasus bisa segera menangkap dan memproses pelakunya Sketsa sudah jelas dan sudah kita sebarkan kepada masyarakat Ujar Kombes Ibrahim Tompo, di Polda Jabar, Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022 Pihaknya juga mengaku sudah menyebarkan sketsa wajah pelaku ke masyarakat untuk membantu menemukan pelaku Kita imbau kepada masyarakat bagi yang mengetahui identitas yang sama dengan sketsa itu agar memberikan informasi kepada pihak kepolisian, katanya Dalam sketsa wajah pelaku tersebut, identitas terduga pelaku itu dirincikan mulai dari bentuk wajah hingga jenis pakaian yang dipakainya Sketsa wajah pelaku kasus Subang tersebut didapat penyidik di Treskrim Mumpolda Jabar Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi serta bantuan tim Inafis Bareskrim Polri Sketsa tersebut dibuat dalam posisi pertama menyamping dan membelakangi Dari samping, terduga pelaku itu terlihat wajah terduga pelaku memiliki dagu lancip dengan bentuk muka oval Berikut ini rincian identifikasi sketsa wajah pelaku Nama, Mr. X Jenis kelamin, laki-laki Usia 30 tahun Bentuk muka oval Bentuk dagu, lancip Warna rambut, hitam Hidung, lurus Bentuk badan, sedang Warna kulit, putih bersih Informasi lain, memakai kemeja kotak-kotak hitam garis putih Polisi mengakui ada kesulitan dalam mengungkap pelaku sehingga penyelidikannya membutuhkan waktu lebih lama Lebih dari 4 bulan kasus geger di Subang ini belum terungkap Kenapa kasus ini tingkat kesulitannya sangat tinggi Karena sampai saat ini penyelidik belum dapat memastikan 2 alat bukti Ujar dia Dia menambahkan, polisi sudah memanggil 69 saksi untuk dimintai keterangan 15 orang diantaranya saksi dari keluarga dan 11 tidak ada kaitan dengan peristiwa Namun dirasa perlu untuk dimintai keterangan Kemudian pemeriksaan ahli sudah ada 7 pemeriksaan Kemudian analisa IT termasuk analisa terhadap CCTV yang kurang lebih ada 40-50 titik sepanjang 50 km, katanya Seperti diberitakan, Amalia dan ibunya, tutih ditemukan tewas Jasadnya ditumpuk di dalam Toyota Alphard pada tanggal 18 Agustus 2021 Hingga kini, saat kasusnya ditangani Polda Jabar diambil alih dari Polres Subang, pelaku belum terungkap Nah, gimana menurut kalian? Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di channel UpInfo Terima kasih telah menonton!